Balai Pustaka bekerjasama dengan Audiobuku.com mempersembahkan Melawat Kebarat, sebuah karya yang ditulis oleh Adi Negoro dan dibacakan oleh ONI FM. Selamat mendengarkan. Melawat Kebarat, suatu komentar pendek. Salim Haji Said, pengamat politik dan budayawan. Sarifuddin nama kolega saya itu. Dia wartawan Medan yang bersama sejumlah teman wartawan, termasuk saya, yang kirim pemerintah Orde Baru ke Belanda pada tahun 1969. Entah kesehatannya sudah kurang baik sejak di Medan atau karena udara dingin Belanda yang dia tidak tahan selama kita di Amsterdam, Sarifuddin tidak pernah berada dalam keadaan fit. Tapi yang saya ingat mengenai teman ini, dia sangat bersemangat menyambut berita rencana perjalanan singkat rombongan kami ke Paris pada musim semi 1970. Dalam rangka itulah, nama Adi Negoro mulai masuk ke dalam titik perhatian saya. Saya sebelumnya sambil lalu memang sudah mendengar nama Adi Negoro, tapi belum pernah melihat apalagi membaca bukunya yang terkenal itu. Singkat cerita, rombongan kami akhirnya berangkat juga ke Paris. Sarifuddin dan kami semua sangat menikmati Paris. Beberapa bulan kemudian rombongan kami balik ke Indonesia. Saya tidak pernah lagi jumpa Sarifuddin. Dari Medan saya dapat kabar duka. Sarifuddin meninggal tidak lama setelah kita semua pulang di negeri Belanda. Saya berharap teman itu mengakhiri perjalanan hidupnya tanpa penyesalan. Bukankah dia telah melihat Paris sebelum ajalnya tiba? Untuk waktu lama, saya berusaha membaca buku melawat ke barat itu. Sebenarnya kalau saya mau berusaha ke perpustakaan nasional, buku itu tentu bisa saya dapatkan. Saya pernah meneliti di perpustakaan tersebut di tahun 70-an. Terlalu ramai dengan anak-anak sekolah dan juga tidak selalu mudah menemukan buku yang kita cari. Pengalaman itu mendorong saya berusaha agar karya almarhum Adi Negoro itu bisa diterbitkan kembali saja. Buku itu terbit pertama awal tahun 30-an dan catakan kedua terbit tahun 1950. Untuk itu saya bertahun-tahun membujuk seorang putri Adi Negoro agar buku ayahnya diterbitkan kembali. Dari almarhum Rosihan Anwar, saya dengar banyak mengenai kehidupan dan tulisan-tulisan Adi Negoro, terutama buku melawat ke barat tersebut. Buku itu adalah buku pertama yang ditulis seorang wartawan Indonesia yang melakukan perjalanan khusus untuk bisa menulis tentang sesuatu yang para pembacanya di Indonesia sangat tertarik membacanya. Lewat bukunya tersebut, Adi Negoro bercerita secara runtun dan rinci perjalanannya dari Indonesia ke Eropa dan perjalanan keliling Eropa dan beberapa negara di sekitar benua tersebut. Pada masa itu ketika tulisan dan pengetahuan tentang negara-negara tersebut masih sangat langka, buku Adi Negoro itu sangat informatif. Dan karena ditulis dengan ringan, kaya dengan macam-macam latar belakang, serta ditulis dengan bahasa yang lancar, buku itu membuat tertarik banyak pembaca. Yang membuat laporan perjalanan itu sangat menarik, Adi Negoro sudah melakukan persiapan serius sebelum memulai perjalanannya. Pengetahuannya tentang negeri-negeri yang dikunjunginya, dipersiapkannya dengan baik lewat sejumlah bacaan yang bisa ditemukannya di Indonesia. Pekerjaan mengumpulkan bahan dan latar belakang itu tidak sulit bagi Adi Negoro yang sebelum menjadi wartawan sudah mendapat training akademik di Stovia. Dia menguasai bahasa Inggris, Perancis, Jerman, di samping tentu bahasa Belanda. Kemungkinan mendapatkan pendidikan yang bagus itu dibuka oleh posisi tinggi ayahnya yang menduduki kedudukan tinggi atau demang pada aparat kolonial di Sumatera Barat. Selain Adi Negoro, anggota keluarganya yang juga berkesempatan mendapatkan pendidikan tinggi adalah Muhammad Yamin, tokoh politik penting di zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Tradisi yang dirintis Adi Negoro tidak banyak diikuti wartawan-wartawan setelahnya, kecuali Rosian Anwar dan Mokhtar Lubis, sulit mendapatkan wartawan Indonesia yang menulis buku bertolak dari perjalanan jurnalistik mereka. Begitu banyak informasi yang sekarang tersedia lewat macam-macam media, sehingga memang mungkin sekarang tidak terlalu diperlukan lagi buku laporan perjalanan seperti yang ditulis Adi Negoro atau Rosian Anwar. Tapi mungkin juga kualitas wartawan sekarang tidak lagi sebaik jurnalis angkatan Adi Negoro dan Rosian Anwar. Saya ingin mengakhiri pengantar pendek ini dengan mengingatkan pembaca mengenai kota yang dikagumi Adi Negoro dari perjalanan panjangnya tersebut. Berbeda dengan kekaguman Adi Negoro yang dikutip teman saya, Sarifuddin, ternyata yang dikagumi dan dianggap indah oleh Adi Negoro bukanlah Paris. Melainkan Stambul atau Istanbul, kota terbesar di Turki yang untuk lama menjadi ibu kota kekalifaan Otoman. Cibinong, 11 September 2017